Hai assalamualaikum ya ya sobat gue salam jumpa dengan kita ya Echobikes nih trijaya backpondolabu guys kita kedatangan tamu istimewa guys frame dari kediri guys mtb ya dibikin jadi high trail ya cakep banget ini guys tuh meleduk ya suasana tahun baru guys bisa meledak lagi guys ini komponennya guys pakai tali resim tali rem Shimano sprocket diore shifter diore kemudian rd juga diore juga pakai Shimano diore ya ini guys loopy ya buat kotaan ya perkotaan ya eh biasa guys kita kasih chain loop dulu ya sebelum dipasang headsetnya Oh ya sobat sudah pada subscribe belum yang sudah makasih banyak ya yang belum bantu-bantu kita ya untuk lebih semangat terus ya apalagi di tahun baru ini guys ya ini bagi pencinta sepeda yang mana samband beli frame-frame ya bila mongkrakit cari yang bengkel-bengkel terdekat yang mereka menguasai teknik perbengkelannya jangan asal-asalannya kita press guys nih jangan di skip guys sampai selesai karena disini ada bagian-bagian yang samband perlu perhatikan ya ini udah kita press kemudian kita masukin a forknya kita ikut dulu guys tuh mantap ya ini stangnya produk lokal juga ken 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 dia desh hahaha ken dia desh lagi aneh eh spesernya kita kasih tiga bawah tuing tuing nah kita masukin stemnya speser atasnya kasih dua hai 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 sudah terus kita kencangin dikerasin ini ada kawan kita Pak Deminto ya bagian tru yang pelik ya apa kabar padai nah senyum-senyum aja pada itu mantap jiwa dah kalau kita sendirian enggak iso ya kita harus berpartner kita masukin stangnya ke stem nih orang Indonesia tuh hebat-hebat guys ya bisa bikin frame yang ikutin produk luar ya Nah kita puter biasa nih sebelum BB dimasukin kita tapping dulu tapping kudidrat dratnya sudah ada cuman kotor kita bersihin ulang karena akan sifatnya hati dua itu kan si berinya enggak boleh dijepit oleh batembrek oleh Hai oleh frame ya waaar kerja keras itu guys cepet banget langsung jadi guys kita intip lubangnya tuh sudah jadi dratnya guys cakep ya halus lagi udah kita bersihin kita masukin bottom bracketnya guys ini namanya kerja cerdas ya orang asal-asalan ya kita kasih celup juga supaya lonceng Hai setelah pakai tangan kita kerasin dengan kuncinya kunci holotech ya Oh ah masa purr hahaha Hai kamu dan kita masukin juga krank setnya kita keren setnya kita kasih gemuk dulu sedikit ya pelumas ya Hai penora ayo kora seret habis masuk kita putar guys kita coba push lonceng banget yang kirinya jangan lupa dikencengin ya nanti lupa lupa copotan jalan nanti ya kerasin juga baut-bautnya kemudian sadelnya kita pasang guys nih sadelnya kita kerasin ya pakai baut kunci L4 sadel itu harus yang bagus emang-emang bokongnya nek sadelera enak ya Oh iya nih yang bikin orang kediri nih gimana sampai di kediri musim sepeda enggak semoga sehat selalu ya amin ini masa juga Alhamdulillah percaya dengan kita semoga sehat selalu Mas amin dan semua subscriber saya di tahun ini semoga meningkat semua amin remnya kita masukin kita masukin kabel shifternya tapi biasa ya guys kita kasih pelumas ya supaya dia bisa semut bisa alus itu tektek 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 gitu jadi bisa satu-satu naiknya tes 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 gitu Oh ini dipasang band-bandnya oleh Mas Rohim dan kawan-kawan ini antingnya lain guys model baru keren banget itu jarang-jarang tuh tapi antingnya terbuat dari besi nih jangan takut bengkok ya yang lain kan pakai aluminium yang lain kita pasang bautnya dua deh aku kayak anting beneran nih rd-nya Shimano Dior ya pakai dus ini yang pakai plastik podo-podo orinya jangan khawatir ya bukan ACM bukan om ya asli Dior tapi enggak pakai lock ya karena bukan enggak untuk downhill nah kita pasang juga si rd-nya kita masukin kita kerasin juga ini ada ada peda ada pedalnya disitu ada tuasnya jangan sampai salah ya tidak ada bancian ini harus tepat nanti kalau enggak ngondoy sama ya mantap ya enggak usah keras banget ya secukupnya itu Mas kita tuh santai banget yang punya tuh Mas gimana Mas ya semoga selalu Mas amin nih nikmat mana yang didustakan ya sambil nonton dirakit sambil nyantai kakinya di atas maswa luar binasa ada pokoknya dah kita masukin rodanya dibantu oleh Mas Ujang tadi Mas Pak Iyo eh Pak Ion Pak Ion nggak masuk ya Maaf ya lagi kurang enak badan nggak diganti oleh Pak Deminto yang truing pelek ya kita naikin sudah masuk rodanya mantap tumpah diminto baju merah guys ini nih Maaf ya nih buat masukkan yang bikin frame ini kan si pipanya kan dari atas kemudian kebawah kan mengerucu jadi kecil jadi masukkan kita untuk lubang untuk pegangan kalipernya tuh yang bawah itu lebih panjang seenggaknya setengah senti atau satu senti kalau ini kan kalau sobrackernya lurus sama-sama pipa satu batang pipanya satu ukuran tuh kalau untuk fork ini kan dari atas gede terus mengecil bracket yang lama kita buang aja kita pakai bracket belakang bisa diakalin emang ya kalau bengkel ya nggak kali cuma kalau yang beli itu di rumah ngerakit dewe ya omat harus belanja ini belanja itu jadi nggak plak langsung ini ini juga kita grinda tadi sebagian ini belakang juga sama kita berapa kali spacer depan spacer bawah dua yang atasnya tiga ya rapopo namanya rakitan ada solusinya ini buat masukkan aja ya supaya lebih memaju lagi rantainya kita masukin ini pengalaman bagi customer ya yang mana samband beli frame-frame yang bikinan custom gini zaman kan kerakitnya harus ketukang ya cari di kota-kota terdekat di sampean milt bilang nggak ada main ketemu saya di Trijaya pondok labu alamatnya kita kunci ini untuk Shimano ini dia ada sambungannya ya kita potong sambungannya ini guys jarum tinggal itu dia kemudian udah maksimal lagi kita ketuk toeng pakai palu ya udah dipastikan kuat ini Insyaallah tangguh nih rantainya jarang kejadian putus di jalan kan kalau model udah dikit oke gitu oke kita coba kemampuan rd diore nya ya hai 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 pluk langsung jadi biasanya guys nih pulinya nyentuh kita dorong aja tuh pakai obeng kembang ya arah jarum jam muternya supaya sipul itu enggak nyangkut dengan sporket dorong gitu guys ini tutorial setting edit Shimano Dior ya itu guys jadi ya Adi pastikan lagi sebelum kita turun di quest kita coba dulu guys ini remnya guys sesudah tadi kita ganti dari pendudukan rem belakang lebih maksimal ya nggak nyangkut nah ini udah kita coba halus ya kita potong-potong ya selebih hanya kabel kita kasih tutupnya kemudian rapi yang remnya juga sama kita kasih tutupnya Oke ya sobat